Pihak AKBP Purna Wirawan Eko Setio BW ingin kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia M.H.S. Atalah diselesaikan secara kekeluargaan. Terkait hal tersebut, pengacara keluarga H.S. Gita Paulina memberikan tanggapan. Gita menyebutkan keluarga H.S. saat ini sedang fokus pada pemulihan nama baik perihal penetapan tersangka. Gita mengatakan keluarga H.S. masih butuh waktu untuk memikirkan keinginan AKBP Purna Wirawan Eko Setio. Sebab kata dia dalam penanganan kasus tersebut pihak keluarga H.S. menilai banyak kejanggalan. Seperti diketahui kuasa hukum AKBP Purna Wirawan Eko Setio BW, Kitson Sianturi, menyebut kecelakaan yang menewaskan H.S. Atalah adalah musibah yang tidak bisa dihindari. Kitson menuturkan kliennya pun tak menginginkan ini terjadi. Kitson meminta masyarakat tidak beropini penyidik berpihak kepada AKBP Purna Wirawan Eko. Dengan hadirnya langsung Eko pada gelaran rekonstruksi pada Kamis 2 Februari 2023, Kitson menilai Eko telah membuktikan dirinya kooperatif dan menyeinginkan kasus tersebut diungkap secara transparan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya mencabut status tersangka mahasiswa UI, Muhammad H.S. Atalah Saputra setelah tewas dalam kasus kecelakaan maut. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan pencabutan status tersangka tersebut setelah tim khusus atau tim sus menemukan adanya novum atau bukti baru dari hasil rekonstruksi ulang. Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan pada Kamis 6 Februari 2023. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe dan share if towards maintainer... Jangan lupa like, dan subscribe channel. Jangan lupa subscribe channel size atsh Täo Suprem에는 subscribe channel dengan k так sama Jangan lupa like,лиз